Ribuan peserta didik kelompok bermain dan pendidikan anak usia dini atau paut dan taman kanak-kanak se-kabupaten memandati alun-alun besar Purworejo. Tampak mereka merias diri dalam aneka kostum untuk mengikuti karnaval jalan kaki dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI ke-71 selasa 23 Agustus 2016. Keceriaan tergambar jelas pada ribuan wajah peserta karnaval. Dengan penuh semangat dibalut dengan aneka dandanan menarik ribuan peserta berbaris mengelilingi alun-alun besar Purworejo disaksikan ribuan penonton yang menyemut di sekitar alun-alun besar Purworejo. Kegiatan karnaval tahunan ini dinilai banyak pihak menunjukkan adanya peningkatan. Utamanya bila dilihat dari segi kreativitas maupun inovasinya hingga banyaknya minat peserta yang ikut ambil bagian sebagai peserta. Sebanyak 23 kelompok bermain dan pendidikan anak usia dini dan 48 taman kanak-kanak mengikuti kegiatan karnaval tersebut. Mereka menampilkan kreasi dalam setiap barisannya. Mereka berdandan layaknya profesional sejati, berdandan menjadi polisi, tentara, atlet, dan tidak sedikit dari mereka yang menggunakan pakaian adat Jawa. Karnaval itu dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Purworejo, Yulia Stuti SH, di jalan proklamasi depan gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Dalam sambutannya, Yulia Stuti mengatakan bahwa kegiatan karnaval selain untuk merefleksikan perjuangan para pendahulu, karnaval juga bisa menjadi media pemeliharaan budaya. Etal asal seni budaya yang ditampilkan dalam kegiatan ini adalah gambaran keragaman masyarakat Indonesia yang harus dipelihara dan dipupuk sebagai sebuah kekuatan sebagaimana semboyan bineka tunggal ika. Yulia Stuti juga mengatakan cukup efektif sebagai media promosi untuk mensosialisasikan program, produk, maupun kegiatan yang dimiliki lembaga maupun perorangan. Selain itu juga menjadi sarana hiburan yang cukup menarik dan mampu menarik perhatian masyarakat dari segala umur dan semua kalangan. Dia berharap melalui kegiatan karnaval dapat semakin meningkatkan apresiasi masyarakat Purworejo untuk mengembangkan kekayaan seni budaya, serta berbagai potensi yang dimiliki, serta menjadi kebanggaan bersama. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Disko Perindakpar Kabupaten Purworejo, Dr. Randa Suhartini MM, mengungkapkan bahwa kegiatan karnaval ini bertujuan sebagai wahana ekspresi bagi para peserta kegiatan karnaval dalam memperingati HOT ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Disko Perindakpar Kabupaten Purworejo. Selain itu, kegiatan karnaval ini juga dimaksudkan sebagai sarana edukasi, guna meningkatkan dan menanamkan semangat nasionalisme pada diri anak sejak dini. Sedangkan tema yang diusung sesuai dengan tema HOTRI, yaitu Indonesia Kerja Nyata. Demikian, Widarto Baglen Channel melaporkan.